Intro Anda kembali di News Update dan selanjutnya kita pantau data terkini persebaran Corona di Indonesia hingga Jumat 24 April hari ini terjadi penambahan kasus COVID-19 sebanyak 436 kasus sehingga total menjadi 8211 kasus kabar baik datang dari pasien yang sembuh dan telah mencapai 1002 orang atau bertambah 42 orang namun jumlah pasien yang meninggal dunia juga bertambah 42 orang menjadi 689 tentunya kita patut bersyukur pasien yang sembuh dari COVID-19 semakin meningkat setiap harinya dan tentu ini kabar gembira bagi pasien lainnya dan kami juga tak bosan untuk mengajak Anda untuk tetap di rumah saja selama masa pandemi ini berlangsung sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 segera bisa terhenti kita ke informasi berikutnya seorang perawat dari RSUD Dr. Iskak Tulung Agung, Jawa Timur yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 akhirnya pulang ke rumahnya pada Kamis siang uniknya sang perawat disambut puluhan warga desa di sepanjang jalan yang memberikan dukungan dan juga semangat puluhan warga desa Tunggang Ritulung Agung, Jawa Timur menyebut ke pulangan Dian Sari Maharani setelah dinyatakan sembuh dari infeksi COVID-19 bahkan dalam perjalanan pulang warga membentangkan sejumlah poster bertuliskan dukungan dan memberi semangat karena telah mengabdikan diri untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan saya juga terima kasih kepada seluruh harga Tunggang Ritulung Agung karena sampitannya sebegitu meriah ini membuat saya semangat waktu pertama saya dinyatakan positif super down, perasaan tapi dengan semangat teman-teman itu membuat saya yakin saya bisa sempit Dian adalah perawat di RSUD Dr. Iska Turung Agung dia menjalani karantina di rumah sakit setelah terpapar COVID-19 akibat melakukan kontak dengan seorang pasien asal kediri yang akhirnya meninggal sebelum diketahui hasil tesnya Dian dan tiga tenaga medis lainnya menjalani karantina selama 21 hari kini keempatnya telah kembali ke keluarganya masing-masing Yosibio Novianto, Tulung Agung, Jawa Timur